Intro Ya teman-teman kita udah di Kawasaki Indonesia Hari ini bakalan langsung aja telanjangin KLX Yang launching di Kawasaki Bike Week Tahun lalu di Ancol Sama launching di Kawasaki Pusat juga Di Abdul Muis Ini yang super moto Kalau buat luaran ya teman-teman udah pasti Lihat juga lah di jalan udah ada lah ya Nah ini kita bakalan langsung lihat Dalemannya tuh seperti apa Karena ini Kawasaki tuh satu-satunya Pabrikan motor yang masih terus keluarin Model trail Dari yang main Enduro-Enduroan Barannya kan kelihatan tuh Totolannya banyak Sampai yang buat di dalam kota juga udah ada Yaudah lah biar gak lama-lama Langsung aja kita telanjangin Kita lihat build quality dalamnya Kenapa dari tahun 2009 itu KLX ada di Indonesia Stay tuned Jangan lupa comment, subscribe, share Sampai jumpa di video selanjutnya 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 I think that my Christmas has died Sampai jumpa di video selanjutnya 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 aja ya kalau yang pakai ini di dalam kota ya bisa cuman kan ya sayang lah bannya ini udah didesain khusus buat main di lumpur gitu kan masuk ke kota ya bentaran totol-totolannya hilang gitu loh nah sebenernya ini adalah Kawasaki merupakan pabrikan motor pertama yang men-challenge kita untuk telanjangin motor kenapa bisa gue bilang yang pertama temen-temen udah nonton kan yang ZX25R nah itu jadi itu yang pertama, kedua ini kita langsung di Kawasaki Abdul Muis di channel lagi KLX150 dong gitu loh yaudah lah langsung dibongkar, dodohnya ditelanjangin jadi kita bakalan tahu kenapa dari 2009 sampai sekarang Kawasaki itu masih tetap main di segmen motor trail seberapa bagus sih dalemannya kenapa masih ngotot masih ngotot mau jualan trail udah gitu juga kalau kita lihat-lihat di berita di sosmed itu banyak banget kan sebenernya kan kayak instansi pemerintah yang pakai KLX ini ya contoh yang terakhir sampai ke Papua survei itu jalan baru di Aspal itu kan KLX juga gitu loh jadi dinas-dinas pemerintah juga banyak banget yang pakai KLX nah ini berhubung udah dibongkar udah kelihatan kita bakalan cek review satu persatu dan paling pertama adalah dari chassis atau rangka ya kalau buat chassis atau rangka ini sebenarnya nggak jauh berbeda dan memang minim sekali perubahannya yang dibikin sama Kawasaki dari KLX150 ini dari awal 2009 sampai sekarang belum ada perubahan yang signifikan kalau nggak percaya teman-teman bisa coba ke di sub itu kan banyak tuh KLX yang masih tahun lama coba aja bandingin jangan suruh kita pokoknya terima aja deh gitu loh yang perubahan paling signifikan di KLX150 sama 150 SM cuma ada di warna chassisnya aja kalau yang SM semuanya hitam terlihat jauh lebih mewah lebih wah lebih mahal ya pokoknya lebih mewah lebih apa ya lebih kayaknya cakep gitu loh ganteng nah apalagi hitam ketemu sama bagian showbreaker yang gold yang emas nah emas ini adalah memang perbaduan warna yang sangat bagus banget sama hitam terus untuk bagian chassis juga ya dari dulu sampai sekarang memang bedanya cuma di showbreaker depan aja sih showbreaker yang sekarang ini buat tahun 2000 ini launchingnya 2022 ya tahun lalu ya pokoknya untuk KLX tipe baru ini showbreaker nya itu sudah mendapatkan penyempurnaan dibandingin KLX-LX tipe lama desainnya itu untuk KLX yang baru jauh lebih miring jadi si showbreaker upside down ini ya lebih empuk karena kemiringannya itu lebih miring dibandingin versi yang lama versi yang lama dia jauh lebih tegak ya ini ada platnya disini kelihatan ditambahin sudut kemiringannya untuk desain showbreaker upside down juga ini ternyata di seal karetnya ada dikasih kayak besi begitu ya ini bisa kita buka sih sebentar ini jadi bisa dibilang ini penyempurnaan juga biar mungkin gak gampang bocor kali ya olinya ya paten lah pokoknya ini karetnya ada sama ring besinya juga jadi jadi memang untuk KLX yang baru ini bisa dibilang semuanya itu penyempurnaan dari versi KLX yang lama gitu loh dan ini ya untuk di kelasnya mungkin showbreaker paling bagus kali ya ajut-ajutannya jauh lebih empuk reboundnya lebih enak dan kelihatan kan kalau diameter tabungnya juga jauh lebih besar dibandingin seri yang lama terus kalau kita lihat dari desain rangka atau chasis ini menarik banget bagian depan itu kotak kayak Ninja 150R tuh kotak begitu kan bagian belakangnya itu tubular gitu loh jadi ini sangat rigid banget sebenernya gabungan dari si kotak sama si bulet waduh ini gue ngomong apa sebenernya ada si kotak sama si bulet gitu loh ya pokoknya temen-temen tau lah kira-kira begitu terus di bagian deket belakang nih bagian penumpang atau boncengger itu ditambahin lagi plat besi plat chasis ini ya kan dia tuh letter U langsung di last panjang di bagian belakang biasanya itu kalau misalnya kita udah telanjangin banyak motor kita akan ngeliat itu banyak tubular yang menyambungkan antara sisi kiri sama kanan gitu loh nah kalau di kain leg ini ini berbeda nggak pake besi satu doang begitu loh jadi kayak di slop di soket kayak di kondom plok plat nih ada di bagian sini dan ini langsung dua dari besi tubular rangka itu masuk lalu di kunci lah semua mati habis rapi ya ini bakalan jadi kekuatan rangkanya KLX disini rigid sekali nah kita bisa tahu dari mana kalau misalnya desain rangka atau chasisnya KLX ini dengan penambahan si slop kondomnya ini atau soketnya buat rangka itu bikin dia tuh rigid atau kuat sekali temen-temen pasti banyak banget lah nonton berita yang KLX itu dipakai sama instansi pemerintah buat belusukan buat terabas itu pasti nggak mungkin motor to gitu loh pasti sudah ada ditambahin box kiri kanan nah itu biasanya kalau misalnya instansi pemerintah itu belusukan masuk terabas itu nggak mungkin boxnya itu kosong cuman buat gimmick gitu loh itu dalamnya pasti sudah full barang-barang yang memang kepake selama perjalanan nah itu keliatan box segitu besar berat disitulah kekuatan dari si rangka KLX 150 diuji cakep ya untuk las-lasan ya udah nggak bisa dipungkiri lagi lah ya ini sebenarnya bisa dibilang juga ciri khas dari Kawasaki yang selalu rapi waktu teman-teman lihat yang ZX25 aja itu juga kita ada bahas kan rangka chasis las-lasannya itu rapi ini juga di KLX sama rapi kiri kanan sama simetris nggak ada yang terkesan sebelah kanan lebih halus sebelah kiri lebih kasar nggak ada jadi ini sangat rapi sekali untuk chasis dia punya las-lasannya dari chasis juga sebenarnya kalau kita lihat sama sekali tidak ada karat atau menyerupai karat padahal motor yang kita udah telanjangin ini udah mau setahun dan ini adalah sebenarnya unit dari test ride Kawasaki Motor Indonesia jadi kalau teman-teman langsung ke Kawasaki mau test ride unit inilah yang bakalan dikasih untuk test ride di seputaran sini nah ini udah banyak banget orang pegang orang pake buat test ride kilometer juga udah lumayan tapi sama sekali kalau kita lihat build quality dalamnya itu tidak ada karat atau menyerupai karat dan ini kenapa rangkanya kalau gue pikir ya nggak berubah dari 2009 mungkin gara-gara bobotnya kali ya kalau misalnya dirubah mungkin bobotnya bakalan naik nah kalau naik itu kan sebenarnya kan agak cukup merepotkan kalau misalnya teman-teman lagi enduro adventure di daerah ya kan jadi ini bisa dibilang motor trail buat teman-teman yang memang baru pertama kali mau belajar enduro mau belajar adventure main di lumpur main di tanjakan atau pokoknya ya berusukan lah gitu loh ini mungkin entry level di kelasnya yang paling worth to buy kalau menurut gue karena ya balik lagi dapet dari mana lagi gitu loh dengan brand Kawasaki servisnya juga bagus kan kalau ada apa-apa tinggal panggil towing oke kita lanjut ya nah untuk modul di bagian kanan itu langsung ada kiprok klakson koin lalu kabel nih ke busi nah kalau udah ngomongin busi ini adalah bagian yang paling gue suka nih tadinya gue pikir ini apa gitu loh di sebelah kiri dekat boncengan belakang kok ada kotak gitu loh kalau ingat-ingat lagi lihat-lihat lagi posisinya gak mungkin lah taruh toolkit itu di bawah jok sempit banget jadi ternyata toolkitnya itu kayak kotak pensil ini tuh cakep banget jadi temen-temen bakalan dapet kunci 14 17 terus obeng plus minus sama dia punya pegangan obeng juga udah ada pembuka apa businya terus buat buka baut itu juga dikasih tuh yang panjang gitu loh jadi kayak kunci inggris lah gitu kunci sok gitu loh kunci soknya juga ada ini udah jarang banget ya udah gitu dikasih kayak dompet rapi lagi gitu kita mundur ke belakang dynamo starternya pakai Mitsuba besar ada di tengah ya ya desainnya sebenarnya mirip-mirip sih kayak motor yang lain gitu loh dynamo starter ada di tengah-tengah lalu dia punya karburator juga ini nah kenapa masih pakai karburator ini pertanyaannya dan pasti banyak juga temen-temen yang menantikan KLX pakai injeksi atau ya turtle body gitu ya sebenarnya sih kalau kita bicarain plus minus ya karburator itu untuk di daerah kalau misalnya kita lagi enduro atau lagi terabas lagi belusukan kalau misalnya ada trouble itu jauh lebih gampang untuk mencari solusinya dibandingin kita turtle body ada sensor ini itu belum tentu kalau kita pasang turtle body lain itu sensornya itu langsung kebaca bisa jadi check engine masih nyala tapi kalau karburator itu jauh lebih gampang jadi ibaratnya kayak kanibalannya itu banyak makanya masih pakai karburator nah kita terusin lagi mundur ke belakang ini adalah saluran buat masuk ke box filter nih box filternya juga menarik sebenarnya jadi kita buka box filter itu dari sisi sebelah kiri dan filternya itu memang masih busa dioli in nah untuk masuk udaranya ke box filter itu biasanya itu kan dari belakang tuh gitu loh kalau kelek ini beda dia masuknya justru dari bawah jok nih gitu loh ada disini jadi kayak cerobong buat dapur gitu loh ada cerobongnya udara masuk dari sini menarik ya kalau logika sederhananya sih ya mungkin gara-gara ini motor buat main trabas-trabas kalau misalnya taruh lubangnya itu di belakang atau di bawah itu mungkin nanti bakalan kemasukan lumpur atau air makanya ditaruhnya adalah di bagian atas dan dikasih lengkungan langsung di belakangnya menggunakan aki 5 ampere dari UASA belakangnya lagi mundur ini bendik dan udah langsung kelihatan buatan Indonesia nih PT Bansu Elektrik Indonesia ya soket-soket juga di belakang dekat aki banyak lah soketnya ada 4 sama ini relay satu lalu udah kabel untuk ke lampu rem sama sand di belakang ya cabling gak terlalu banyak ya kalau di bagian sini kita ke bagian kiri sekarang bagian kiri juga modul gak ada tadi paling toolkit aja nih yang tadi gue udah jelasin ini adalah CDI karena masih karburator berarti gak pake ecu masih CDI ada di sini sebelah kiri CDI-nya juga gak terlalu besar dan ya tipikal CDI pada umumnya ya bentuknya cuman kotak hitam aja sama ada soket dan kelihatan juga langsung cor-corannya cor-coran CDI-nya ini apa ya yang kecil ini ha? flusher oh flusher buat ini lampu utama nih led depan nih oh send flusher send ya untuk led hanya di lampu depan aja lampu deket lampu jauhnya kalau send masih bolam biasa untuk bagian depan nih ya ini tempat arisan semua ngumpul disini soket-soket cabling paling banyak lah disini langsung nempel ke speedometernya yang sudah digital ini bagiannya disini ya terus soketnya cuman si abu-abu doang nih satu gitu loh sisanya ini ada dua baut sama ini nempel di body nah kalau lihat dari desain speedometer yang digital ini ini ketahuan banget sih kalau umur gue udah tua ya ini kayak nokia pisang nih jaman dulu gitu loh gak tau deh temen-temen yang milenial sekarang tau gak nokia pisang ini sebenernya mirip kayak nokia pisang gitu loh ya menarik banget sebenernya digital tapi imut kecil kayak main gamebot gitu lah ya untuk soket-soket cabling semua oke lah ya nah ini udah ngejogrok langsung keliatan bagian mesin bagian mesin juga gak ada perubahan ya dari pertama kali keelek ada gitu loh paling cuman ya tadi ada spill dikit beda warna doang gitu loh yang SM dicat hitam yang ini enggak gitu loh kita kirain yang SM lebih mahal ternyata ini lebih mahal harganya engine mountingnya itu sangat keliatan banget dan paling berbeda lah walaupun udah dicat hitam begini maupun sama yang keelek yang biasa ya yang bukukan yang SM itu keliatan engine mountingnya warna plat besinya itu atau plat bajanya itu berbeda ini satu sama ini tuh sama juga yang sebelah sana gitu loh sebelah atas sama sini terus kalau kita ke belakang ini pakai monoshock unitrack bisa di setel di atas jadi untuk keras lembutnya aja bukan tinggi rendahnya ya ya kalau untuk bedanya yang keelek biasa 150 sama yang SM paling perintilan-perintilan kecil lah ya kayak buat footrest full step nih yang ini ada karet ini gak ada besi semua terus ya yang paling keliatan ya ring velg sama ban gitu loh apa disrotornya juga piringan itu berbeda juga yang ini malah lebih gede ya yang SM ya yang SM lebih gede ini malah lebih kecil tapi kalau buat kepala babinya nih pistonnya nih sama ya ya paling perintilan aja sih bedanya sama ya jelas stripping lah kalau untuk harga sekitar 34 jutaan kalau misalnya teman-teman mau coba dulu test ride dulu bisa langsung ke Kawasaki Motor Indonesia di Abdul Muis nomor telepon ada di bawah nih langsung aja janjian kapan mau dateng kapan mau test ride mau coba-coba dulu boleh oke jangan lupa subscribe komen dan share thank you selamat menikmati